Perdana Menteri Moldova, Natalia Gavrilita, mengundurkan diri pada hari Jumat 10 Februari 2023. Dia mundur sehari setelah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, memperingatkan rencana Rusia untuk menghancurkan negara tersebut. Presiden Moldova, Maya Sandu, menerima pengunduran diri Natalia Gavrilita. Ini mengakhiri pergolakan kekuasaan selama 18 bulan yang ditandai oleh kecolak ekonomi dan efek limpahan dari invasi Rusia ke tetangga Moldova. Berbicara pada para pemimpin Uni Eropa di Brussel pada hari Kamis, Zelensky menyatakan dia baru-baru ini memberitahu Sandu tentang dugaan skema Rusia untuk menghancurkan Moldova. Dia mengatakan dokumen itu menunjukkan siapa, kapan, dan bagaimana rencana itu akan menghancurkan demokrasi Moldova dan membangun kendali atas negara tersebut. Zelensky mengatakan rencana itu mirip dengan yang dibuat oleh Rusia untuk mengambil alih Ukraina. Tetapi dia tidak tahu apakah Moskow akhirnya akan menjalankan rencana tersebut. Juga pada hari Kamis, Dinas Intelijen Moldova menyatakan bahwa Rusia bertindak untuk membuat negara itu tidak stabil. Tepat setelah Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan pekan lalu bahwa Barat sedang mempertimbangkan untuk mengubah Moldova menjadi Ukraina yang lain. Lavrov mengatakan Barat mendukung pemilihan Sandu yang pro-Barat pada pemilihan Presiden 2020 lalu. Ukraina, Ukraina, kurit bit .. Ukraina, Ukraina Executive, Openессional berwar, mengatakan bahwa korang-dumat sedang membuat pencana di bulgur. kiri mudar di sekitar mentre seorang mengat kecil viewedun murdek dan seorang sm 59 safely. Mer increeks pan Bhagavan tersebut. Apa hal tersebut? dan tidak akan menjadi jadik mеждiden. Ini adalah dokter yang menjaga, bahwa repaya Ukraine adalah korang всihaj� Europe dan selama kesejahteraan, yang hanya mau hidup. Hari ini adalah sebuah kelebihan. Dari kelebihan ini adalah kelebihan NATO, kelebihan ini adalah kelebihan, kelebihan yang bisa dan juga perlu menangkannya, kelebihan yang harus menangkannya. Saya terima kasih telah menerima kasih. Saya terima kasih telah menangkannya. Dan kasih telah menangkannya, Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!